Hingga saat ini saya belum pernah melihat dan saya belum pernah membaca satu jurnal apapun yang menggambarkan atau menjelaskan bahwa kanker payudara ini bisa selesai hanya dengan pengobatan alternatif. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa bahwa saya sudah diponi selaju begini, saya ikhlas saja, saya duduk diam saja menunggu tentang kematian itu kapan tiba. Tapi Allah sudah memberikan janji bahwa selama kamu punya usaha untuk menjadi lebih baik, untuk sehat, insya Allah, sang penentu itu adanya. Satu organ dengan organ reproduksi yang lain pada perempuan, hati-hati itu punya keterkaitan yang sangat baik. Kepayudara ini tidak ditularkan juga melalui cairan tubuh, dia beda dengan penyakit yang lain misalnya HIV dan lain-lain, tapi makasar payudara sendiri tidak ditularkan apabila seseorang melakukan intercocs yang halal. Makasar ini telah hadir beberapa komunitas kanker. Salah satunya adalah Makasar Cancer Care Community yang itu hadir untuk memberikan bantuan pendampingan kepada sesama pasien-pasien kanker payudara dan kanker-kanker lainnya. Ini kan mungkin hal yang lumper ya, masyarakat tahu ada istilah kanker payudara, penyakit kanker payudara, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih itu kanker payudara. Nah, boleh dijelaskan lebih spesifik lagi kepada pemirsa di rumah, seperti apa ini penyakit kanker payudara? Jadi kanker payudara saat ini sudah menjadi masalah dunia, ya bukan hanya menjadi masalah orang di luar, tetapi juga Indonesia tidak terkecuali khususnya masyarakat yang bermukim di Sulawesi Selatan dan yang terkhusus di Kota Madi, Makasar. Kanker payudara ini bisa menyerang siapa saja dan itu seputar mulai dari puting, kemudian payudara, termasuk daerah di seputar ketiak. Dan itu bisa menyerang langsung pada kulit maupun jaringan payudara yang berada di bawah daripada kulit. Jadi kanker payudara ini bisa menyerang siapa saja, tidak hanya pada wanita, tetapi kalau kita lihat lelaki juga ada meskipun insidensinya itu tingkat kejadiannya kurang dari 1%. Oleh karena itu, saya kira tidak salah kalau bapak-bapak juga harusnya ikut tahu dan mendengar tentang kanker payudara ini. Karena sebenarnya ya, meskipun bukan kita yang mengalaminya, tapi bisa kita kasih info buat teman-teman ya, buat anak, istri, pasangan, betul kan dok? Nah, terus ini juga dok, apa sih yang menjadi penyebab umum atau hal utama yang menjadi penyebab akhirnya terjadi kanker payudara? Ya, celakanya kanker payudara ini penyebab utamanya sampai detik ini belum pasti, belum tahu. Berbeda dengan kanker cervix ya, yang kalau kita lihat sekarang sudah semakin jelas bahwa ada peran suatu virus yang disebut HVV, yang ini menyebabkan terjadinya kanker cervix, tetapi tidak untuk payudara. Sekarang untuk kanker cervix itu sudah mulai menurun, ya, dan posisinya digantikan oleh kanker payudara sebagai ranking pertama penyebab kematian, penyakit keganasan pada perempuan. Jadi sangat-sangat menakutkan dan memilukan karena kita tahu bahwa sebagai perempuan kita sudah mulai mendapatkan menstruasi, maka saat itu ancaman itu sudah mulai mengarah kepada siapa saja. Nah, sejak itu kita sudah harus waspada dengan melakukan sadari setiap satu bulan satu kali, satu minggu sesudah kita bersih dari handi. Itu hal seperti apa, Dek, yang harus kita sadari satu minggu setelah kita mengalami masa hayat? Jadi sadari ini adalah periksa payudara sendiri. Ini sangat direkomendasikan dilakukan satu minggu sesudah kita bersih untuk menghindari rasa nyeri yang masih ada. Karena pada saat kita melakukan suatu pemeriksaan dalam kondisi masih nyeri, tentu ada daerah-daerah tertentu yang kita hindari, sehingga pemeriksaan kita tidak total. Nah, sangat mungkin kita akan mengalami kecolongan apabila daerah tersebut tidak kita lakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, sebelum menstruasi, ibu-ibu atau remaja putri yang merasa ada sesuatu di payudara, bersabar dulu, sesudah satu minggu sesudah bersih, ibu melakukan pemeriksaan sendiri. Dan kalau menemukan entah itu dari sudut pandang mata kita melihat adanya perubahan puting, baik itu ukuran, warna, posisi, termasuk kulit yang di atasnya, termasuk di daerah ketiak, maka segeralah datang ke pusat-pusat kesehatan yang bisa memberikan atau membantu mendapatkan suatu solusi yang benar. Oke, berarti kita perempuan-perempuan ini dok harus dicek secara berkala ya setiap selesai masa haid satu minggu. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman ini gejalanya sampai sekarang belum ditemukan secara khusus ya. Penyebabnya. Penyebabnya itu belum ditemukan, tapi untuk mencegah itu teman-teman ini ada saran dari dokter untuk wajib dicek setelah satu minggu. Bersih dari haid. Oke, nah kalau untuk deteksi dini yang lainnya itu seperti apa dok lagi? Ya, memang kanker payudara ini unik dan tricky. Kalau kita tidak pintar-pintar, karena kita bisa membagi kanker payudara ini menjadi kanker yang ada tumornya atau ada benjolan yang bisa dirabah dan kanker yang tidak bergejala sama sekali. Jadi tidak ada tumor, tidak ada benjolan yang bisa kita rabah, yang membuat kita curiga. Nah, salah satu kenapa penderita kanker payudara ini kadang-kadang terkecoh? Karena 95-98% kanker payudara itu tidak nyeri. Nah, ini yang kadang-kadang menganggap pasien-pasien menganggap bahwa saya tahu kok di situ ada benjolan, tapi ketika saya berpikir kan tidak sakit, jadi ngapain saya ke rumah sakit? Nah, itu dia. Oke, oke. Jadi info baru juga ya teman-teman yang saya sendiri baru tahu bahwa meskipun kita tidak merasakan nyeri sama sekali, itu bisa saja terindikasi kanker payudara ya dok? Berarti kalau misalnya telah ditemukan atau ditemukan sesuatu yang aneh di sekitar payudara, itu benar-benar wajib di cek ya dok? Apapun itu ah? Ya, sampai kita bisa membuktikan bahwa itu bukan apa-apa. Oke, dan ini bisa di cek di mana saja dok? Di mana saja. Jadi bukan hanya kita harus mengunjungi rumah sakit yang paling besar, tetapi dengan adanya puskesmas, dengan adanya pustu-pustu, bagi saudara-saudara kita yang tinggalnya jauh dari pusat kesehatan, bisa memanfaatkan pustu, bisa memanfaatkan puskesmas, yang dalam tanda bracket bahwa pada pemeriksaan tertentu, itu sudah di cover oleh BPJS. Oke, jadi tenang aja teman-teman ya buat yang punya BPJS, ya aman silahkan. Pokoknya kalau ada apapun yang kata dokter tadi katakan di sekitar bagian payudara teman-teman, untuk menghindari terjadinya kemungkinan terburuk, silahkan cek. Nah, untuk senernya dok ya, ini untuk kanker payudara sendiri itu bahaya terbesarnya apa sih yang bisa kita? Ya, jadi kanker payudara itu seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat secara umum bahwa ada yang bisa dirabah, ada yang tidak bisa dirabah. Yang paling berbahaya tentunya kalau kanker payudara itu sudah masuk ke dalam stadium 4. Karena kenapa setiap peningkatan stadium, apalagi kalau sudah sampai pada stadium 4 atau stadium akhir, maka apapun yang kita lakukan, terapi apapun yang diberikan oleh dokter, tidak lagi untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk mengurangi gejala yang ada saat itu. Misalnya pasien nggak bisa tidur karena nyeri, maka dia akan diberikan obat untuk mengurangi rasa nyeri. Tetapi tidak lagi untuk menyembuhkan. Oleh karena itu, pagi-pagi selalu kita ajak masyarakat, ajak ibu-ibu, remaja putri, bahwa sekiranya ibu menemukan sesuatu yang lain dari biasanya, maka segeralah mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan, panduan dari tenaga kesehatan yang sudah terlatih, yang saya yakin dan percaya bahwa mereka akan bekerja semaksimal mungkin untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dan di Sulawesi Selatan ini dok, sejauh yang dokter tahu, untuk dokter-dokter itu sudah ada ya di Sulawesi Selatan itu sudah ada di mana-mana untuk teman-teman yang bisa memeriksa, teman-teman mungkin yang datang untuk membawa keluhan bahwa ada seperti ini mungkin. Oke, jadi teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan tenang aja, karena dokter-dokter ini juga sudah ada di seluruh daerah ya dok, di Sulawesi Selatan. Jadi apapun itu boleh langsung ditanyakan. Jadi jangan hanya bertumpu pada dokternya saja, karena bidan-bidan kita, perawat-perawat kita itu sudah banyak yang mendapat pelatihan khusus tentang bagaimana memeriksa, bagaimana mendeteksi gejala-gejala yang mengarah kepada kanker payudara. Nah kalau untuk yang terburuknya nih dok, kalau teman-teman itu menderita penyakit kanker payudara, karena saya sering dengar juga entah ini hoax atau bukan, itu kayaknya payudaranya bakalan, apa ya istilahnya, hilang atau apa dok, seperti apa tuh? Ya, salah satu ketakutan perempuan-perempuan Indonesia, yang kita tahu ya bahwa sekarang itu dulu-dulu perempuan Indonesia itu terkenal dengan kebaya, ya begitu cantik bentuk postur tubuh yang dibalut dengan kebaya khas budaya Indonesia. Tapi belakangan ini kan sedikit berpindah dengan hijab ya, kita bisa melihat di luar sana adik-adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, para hijabers itu sangat modis, sehingga ini juga sebenarnya tidak menjadi satu ketakutan luar biasa, karena gaun yang mereka gunakan adalah gaun yang lus, yang panjang dan longgar, sehingga tidak lagi membentuk tubuh kita, mempertontonkan tubuh kita, sehingga kalaupun dilakukan operasi yang terpaksa mengangkat salah satu buah payudara itu, maka itu akan tertutupi. Tetapi tidak usah takut, karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan segala macam teknik yang terbaru, kita bisa melakukan pengangkatan payudara itu tanpa membuang kulit di luarnya, tanpa membuang putingnya, dan tidak merubah bentuknya dengan bantuan breast implant. Nah, ini memang sudah bisa dilakukan di Indonesia, khususnya di Makassar juga saya kira dokter-dokternya tidak kalah, dengan skill, dengan tingkat teknik yang bagus, mereka sudah bisa membantu ibu-ibu yang membutuhkan, yang harus dan terpaksa menjalani pengangkatan salah satu payudaranya, karena penyakit kanker payudara. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang mengalami kanker payudara sekarang, tidak perlu khawatir lagi untuk masalah pengobatannya sendiri, karena bisa menjalani pengobatan tanpa harus kehilangan payudaranya ya dok? Iya, betul sekali. Dan yang paling penting, dan merupakan kabar gembira bagi kita semua, bahwa di negeri ini, termasuk di Makassar, di Sulawesi Selatan, dokter-dokter itu menangani kanker payudara secara komprehensif. Jadi, ada dokter bedahnya, ada dokter yang memberikan kemoterapi kalau memang dibutuhkan, ada dokter khusus untuk memberikan radioterapi, bagi mereka yang harus menjalani radioterapi, dan dokter-dokter lain, misalnya dokter gisi, untuk membantu mengatur gisi pasien, sampai dokter-dokter ahli jiwa, membantu kita pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kepercayaan diri, misalnya setelah menderita kanker payudara. Jadi, pengobatan kanker payudara saat ini, tidak lagi sebagai single fighter, tetapi ditangani oleh beberapa dokter, yang membentuk satu tim, dengan tujuan yang paling utama adalah, menghilangkan penyakit itu, tanpa menghilangkan kepercayaan diri, dan rasa bahagia, rasa sebagai seorang ibu, yang tentunya ini akan sangat membantu pemulihan ke arah yang lebih baik. Oke, jadi tidak ada lagi istilah insecure-insecure ya, dengan penanganan dokter-dokter bersama tim-timnya. Kalau pengobatan-pengobatannya sendiri dok, selain operasi, kemoterapi, itu ada pengobatan lain mungkin, atau misalnya ada, misalnya di tahap stadion sekian, baru seperti ini, baru seperti ini. Kalau yang awal-awal dok, mungkin ada pengobatan alami, mungkin kepada teman-teman yang bisa dilakukan. Jadi memang, kalau kita bicara tentang kanker payudara ini, selalunya kita bawa ke dalam koridor medis. Karena hingga saat ini, saya belum pernah melihat, dan saya belum pernah membaca satu jurnal apapun, yang menggambarkan atau menjelaskan, bahwa kanker payudara ini bisa selesai, hanya dengan pengobatan alternatif. Sampai detik ini. Yang pasti bahwa, setiap stadium itu memiliki tujuan terapi, dan jenis terapi yang berbeda-beda. Ada pasien yang, kalau dia datang sangat dini, misalnya tumornya kurang dari 2 cm, atau tumornya justru yang tidak teraba, itu mungkin dengan operasi saja sudah selesai. Tidak perlu chemo, tidak perlu render terapi. Jadi, terapi mana, terapi apa yang akan diterima oleh pasien, itu sangat individual, sangat tergantung pada kondisi penyakitnya, ketika dia datang ke dokter. Jadi, bukan berarti bahwa ketika kita difonis kanker payudara, maka otomatis kita harus menjalani kemoterapi. Belum tentu. Itulah, dunia pendidikan, ilmu pengetahuan itu, semakin hari semakin berkembang, dan semakin baik, sehingga, terapi, atau pengobatan kanker payudara ini, sangat beragam rupanya, beragam jenisnya. Kemudian juga, sangat banyak pilihan, sesuai dengan kondisi pasien itu, pada saat itu. Oke. Nah, ini pilihannya juga tergantung, seberapa, ini ya, seberapa parah kankernya ya dok? Iya, betul. Jadi, teman-teman, silahkan nih ya. Ini juga, teman-teman harus waspada ya, mau sekecil apapun itu, atau apapun yang ada itu, saya ingatkan lagi, sekali lagi, untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih serius, mending periksa dini ya dok? Betul. Jadi, semakin cepat, semakin kecil tumornya, semakin cepat diberikan terapi, maka, kemungkinan, peluang untuk mempertahankan payudara, sang pasien itu, semakin besar. Artinya, dengan kata lain, semakin cepat, dia tertangani, terdeteksi, dan semakin cepat, kita memberikan terapi yang sesuai, maka diharapkan bahwa, pasien-pasien yang seperti itu, akan memiliki kemampuan, minimal lima tahun, itu semakin besar, minimal lima tahun, dalam arti kata. Jadi, orang-orang dengan breast cancer, itu bukan berarti sama dengan tentang kematian. Tidak. di tempat saya ada beberapa, cukup banyak pasien-pasien yang sudah mengalami penyebaran di organ-organ tertentu, tapi masih survive sampai sekarang. Dan ini, tidak bisa kita pungkiri, bahwa semua yang diberikan dalam bentuk medis, itu adalah usaha kita sebagai manusia biasa. Dan, walaupun seperti itu, tetapi semuanya, hasilnya nanti kita serahkan sama yang punya hidup di atas sana. Jadi, jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa bahwa, saya sudah difonis selajam begini, saya ikhlas saja, saya duduk diam saja, menunggu tentang kematian itu kapan tiba, tapi Allah sudah memberikan janji bahwa, selama kamu punya usaha untuk menjadi lebih baik, untuk sehat, insya Allah, sang penentu itu ada di atas. Nah, kalau untuk tingkat kesembuhannya sendiri dok, untuk teman-teman yang, atau kasus-kasus yang pernah dokter tangani, itu seperti apa? Ya, tingkat kesembuhan itu, kalau kita bicara tingkat kesembuhan, kita akan bicara minimal 5 tahun, dia bisa bertahan hidup. Minimal, ya, dia bisa hidup berpuluh-puluh tahun, tapi minimal 5 tahun bonus yang dia bisa dapat, kalau dia datang pada stadium dini, stadium dini itu, jadi kanger payudara itu kita bagi tiga, stadium dini, stadium local advance, dan stadium advance atau stadium lanjut. Kalau stadium dini itu, termasuk stadium satu dan stadium dua, itu bisa sampai 95 sampai 98 persen, itu bisa hidup minimal 5 tahun. Ya, minimal, saya harus menggaris bawah yang minimal, bukan berarti bahwa, dia hanya mampu hidup 5 tahun, enggak, semakin dini, mereka datang, semakin cepat di terapi, maka kemungkinan untuk, hidup lebih lama untuk sembuh, itu besar sekali. Ketimbang kalau dia sudah berada di, stadium lanjut atau stadium empat, di mana sudah ada organ lain yang sudah terkena, dan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pada kondisi seperti ini, apapun yang kita berikan, apapun yang kita pakaikan untuk dia, itu tidak lagi untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk mengurangi gejala-gejala yang mengganggu dia saat itu. Misalnya pasien tidak bisa buang air, kita berikan obat untuk melunakan kotoran, tidak bisa tidur karena nyeri, nyerinya kita kontrol, tetapi sekali lagi, apapun itu, selama kita masih berusaha, dan selama masih ada pilihan, maka kita tetap ada harapan, dan harapan itu akan terjawab, sampai kapan jawabnya hanya di atas yang beruang. Oke, jadi buat teman-teman yang terkena penyakit ini, tidak usah takut sama sekali ya, karena pasti semua atas kehendak yang di atas teman-teman, tapi kita hanya berusaha saja. Dan ini untuk usia-usianya, yang rentang terkena, atau tidak usia-usia khusus? Iya, kalau kita melihat, kita bicara tentang usia, prevalensi, kapan seseorang, atau di usia berapa yang paling banyak? Dulu kita melihat, usia-usia yang paling rentan itu sesudah kita menopos, 55 sampai 56 tahun. Karena orang-orang Asia itu, mengalami menopos sekitar 52 tahun. Ada yang bisa lebih cepat, ada yang bisa lebih lambat sedikit. Tetapi, usia ini, kalau kita lihat, beberapa dekade terakhir itu sudah mulai bergeser. Semakin muda. Kita sekarang ini lebih banyak lagi, selain yang sudah menopos, yang pasien-pasien yang terdiagnosa, menderita kanker payudara di bawah 40 tahun, yang kita istilahkan adalah young breast cancer, maksudnya para penderita kanker payudara, usia muda, yang kita mengambil cut off point-nya itu 40 tahun. Jadi, semua orang yang didiagnosa breast cancer, pada saat usia mereka di bawah 40 tahun, maka itu disebut kanker payudara, pasien kanker payudara usia muda. Nah, yang termudah saat ini, yang pernah saya dapati adalah usia 15 tahun. 15? 15 tahun. Nah, tapi ketika kita tanya, sejak kapan benjolan itu ada di situ? Dia bilang, sudah ada di situ satu bulan sesudah menstruasi. Artinya, ketika dia terdiagnosa 15 tahun, ya mungkin benjolan itu 2 atau 3 tahun sebelumnya sudah ada. Jadi, bisa kita bayangkan, terjadi pergeseran-pergeseran yang semakin hari semakin muda. Nah, kalau kita menemukan hal seperti ini, jangan pernah lupa bahwa kemungkinan faktor genetik itu ada. Jadi, semakin muda seseorang itu kita deteksi menderita kanker payudara, jangan pernah lupa tanyakan riwayat keluarga sebelumnya. Ibunya, tantenya, saudaranya, neneknya. Bukan hanya kanker payudara, tetapi harus kita tanyakan kanker leher rahim dan kanker indung telur. Khusus untuk kanker indung telur ini, dia bersepupu sekali dengan kanker payudara. Jadi, kadang-kadang kita mendapatkan pasien menderita kanker payudara. Pada saat yang bersamaan, dia juga menderita kanker indung telur. Jadi, jangan pernah lupa, untuk ibu-ibu dan remaja putri di rumah, jangan pernah lupa kita hanya konsentrasi yang di atas, yang di bawah juga harus kita lakukan pengecekan rutin. Jadi, ini juga disuapkan salah satunya itu faktor genetik ya, dok? Ya, genetik itu sekitar 5-10 tahun. Tetapi, kaitannya dengan adanya kanker payudara dan kanker indung telur itu, karena dicurigai bahwa faktor estrogen inilah yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah, kita tahu bahwa selama kita masih mendapatkan height setiap bulan secara teratur, maka selama itu pula produksi estrogen, hormon estrogen kita diproduksi pada indung telur. Ya, jadi kalau ada kanker payudara, tolong cek juga indung telurnya. Karena indung telur adalah pabrik utama estrogen selama pasien itu masih mendapatkan mensuasi setiap bulan. Beda kalau kita sudah menopos. Ketika kita sudah menopos, bukan berarti juga estrogen kita sudah tidak ada. Tetap ada, meskipun jumlahnya cuma 20% dibandingkan ketika kita masih mensuasi. Dan sumbernya juga bukan lagi pabriknya di indung telur, tetapi di kulit, otot, dan lemak di bawah kulit. Kemudian ada satu kelenjar di atas ginjal yang kita sebut suprarenal, itu juga menghasilkan estrogen. Cuma bentuknya bukan siap saji, bukan siap pakai. Tetapi dia dalam bentuk kolesterol yang harus mengalami suatu proses aromatisasi untuk dirubah menjadi estrogen. Oke, nah ini juga saya banyak temui dok tentang banyak teman-teman saya yang heightnya mungkin tidak teratur. Ini berpengaruh tidak terhadapnya? Ya, kalau height tidak teratur itu sebaiknya kita harus melakukan pemeksaan, pengecekan dulu ke dokter kandungan, kebidanan dan kandungan. Ya, karena biasanya secara langsung atau tidak langsung ini ada kaitan dengan masalah di payudara. Entah itu tumor dalam bentuk tumor cinak maupun tumor ganas. Tapi semua harus kita pikirkan bahwa antara satu organ dengan organ reproduksi yang lain pada perempuan, ya hati-hati itu punya keterkaitan yang sangat terat. Oke, jadi bisa jadi mungkin terjadi tempat lain tapi berhubungan lagi dengan organ yang lainnya ya teman-teman. Nah, oke dok. Nah, kalau untuk pencegahannya di dok, maksudnya mungkin ada tips pola hidup sehat yang harus kita lakukan atau seperti apa nih? Ya, paling tidak yang paling murah dan bisa dilakukan di mana saja oleh siapa saja adalah periksa payudara sendiri. Jadi kalau kita sudah melakukan atau mengalami menstruasi, satu minggu kemudian sesudah kita bersih betul, kita bebas dari rasa nyeri, lakukan sadari. Dengan metode yang gampang, yang mudah, tinggal pilih yang mana yang kita lakukan, familiar. Kita bisa lihat dari Youtube dengan kecanggihan teknologi sekarang ya, di Medsos kita bisa melihat bagaimana tata cara melakukan sadari atau sadanis. Sadani sekal kita ke dokter spesialis, ke dokter, untuk memeriksakan diri dan meminta bantuan mereka untuk membantu kita melakukan pemeriksaan yang spesifik. Tapi kalau untuk sadari, saya kira semua orang bisa melakukan di rumah, bisa melakukan dengan cara sambil berbaring atau pada saat mandi dan semuanya itu sudah tersedia di media sosial. Dan inilah juga salah satu positif ya, kita hidup di era sekarang di mana semuanya dengan sangat mudah kita bisa dapat dari media sosial. Oke, jadi teman-teman yang mau tahu bagaimana caranya, banyak ya kita temukan di platform-platform media sosial, boleh. Apalagi sekarang apa-apa banyak video pendek bahkan tidak harus nonton panjang-panjangnya untuk melihat. Jadi silakan nih teman-teman, intinya harus dari perempuan-perempuan ini harus betul-betul sadar sejak gini ya dok. Betul, betul. Karena takutnya nanti kalau lama bisa parah. Karena begini, perempuan ini adalah tombak, tiang dari suatu negara. Kenapa? Kalau perempuannya sehat, tentu anak-anak yang dilahirkan, anak-anak yang dibesarkan, termasuk suami, itu akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas tanpa ada campur tangan, tanpa ada bantuan dari seorang ibu yang sehat. Ya tentunya tidak bisa kita mendapatkan suatu generasi penerus kita yang sehat, baik itu jasmani dan rohani. Oleh karena itu, sehatnya seorang perempuan Indonesia ini sangat akan mempengaruhi generasi. Dan kemana wajah Republik ini di hari esok? Betul. Nah kalau di Sulawesi Selawam sendiri nih dok, bagaimana dengan teman-teman yang mengalami kanker payudara? Apakah angka pasien ini termasuk tinggi di Indonesia atau seperti apa? Ya, kanker payudara di Indonesia seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa semakin hari semakin berkembang, semakin meningkat, ini bisa dibuktikan dengan kanker payudara ini sudah menggeser kanker cervix sebagai penyebab kematian tertinggi akibat keganasan pada perempuan. Oleh karena itu, kenapa setiap hari, setiap waktu tugas kita semua sebagai perempuan Indonesia adalah mewar-warkan di luar sana bahwa deteksi dini tentu akan menyebabkan kehidupan kita akan lebih lama dan lebih baik. Jadi jangan tunggu untuk sampai pada stadium 4. Dan itu tidak bisa kita capai bahwa Indonesia akan turun, berhasil menurunkan angka stadium 4 tanpa kerjasama semua pihak. Bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi juga semua warga. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, baik itu remaja. Ya, utamanya yang ada di depan sana, di sekolah-sekolah, para guru-guru, semua bergandengan tangan untuk satu niat bahwa tugas kita adalah bagaimana menurunkan angka stadium lanjut kanker payudara di Indonesia. Nah, ini kan tadi teman-teman untuk angkanya juga itu termasuk tinggi, terus untuk penjagaannya bagaimana? Nah, ini dok tentang ada tidak hal-hal yang tidak boleh kita lakukan supaya tidak terjadi atau ada gejala-gejala kanker payudara yang kita bisa dapatkan. Nah, kalau yang seperti itu kembali lagi penyebabnya sampai sekarang kita tidak tahu. Ya, jadi sangat susah kita mau meng-countan. Misalnya, kalau kita melakukan ini, nanti akhirnya begini. Oh iya. Nah, itu dia. Jadi, selalu ada kata deteksi dini, deteksi dini, deteksi dini. Jadi, buat teman-teman mungkin yang masih banyak yang berpikiran-berpikiran tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, atau harus ini, harus ini mungkin itu sama sekali belum ini ya dok. Intinya deteksi dini saja, periksa, boleh periksa sendiri, ataupun boleh datang ke dokter-dokter atau puskesmas. Puskesmas juga bisa, atau pokoknya dimanapun yang dekat dengan kalian gitu. Dan harus kita ingat bahwa tidak ada satupun golongan perempuan yang bisa skip dari deteksi dini ini, termasuk ibu-ibu hamil. Ya, kadang-kadang ibu-ibu hamil itu merasa bahwa ya payudara dia membesar, membengkak karena pengaruh hormonal, karena kehamilan. Tetapi ada juga istilah kanker payudara pada ibu hamil. Jadi, ada kelompok-kelompok yang memang mendapat kanker payudara itu pada masa kehamilan. Dan ini tentu terapinya juga sedikit berbeda dengan orang yang tidak dalam masa hamil. Ya, harus diingat juga, walaupun itu bisa terjadi pada waktu kita hamil, tetapi bagi ibu-ibu yang terpaksa kurang beruntung menderita kanker payudara, tidak berarti ibu tidak boleh memberikan asih. Silahkan memberikan asih selama itu dimungkinkan. Dalam arti kata, payudaranya tidak ada borok pada puting, kemudian tidak dalam terapi. Entah itu kemo, entah itu radiasi, tidak dalam meminum obat-obat antihormonal, atau tidak sementara mendapatkan obat target terapi. Jadi, itu bisa saja memberikan asih kepada bayinya, karena kanker payudara ini tidak ditularkan melalui asih. Dan satu lagi yang paling penting, ibu-ibu yang kurang beruntung, yang harus menjalani terapi kanker payudara ini, atau dilabel sebagai pasien kanker payudara, tidak ada larangan untuk melakukan kewajiban kita dalam hal aktivitas seksual. Karena kanker payudara ini tidak ditularkan juga melalui cairan tubuh. Dia beda dengan penyakit yang lain, misalnya HIV, dan lain-lain. Tapi kanker payudara sendiri tidak ditularkan apabila seseorang melakukan intercocs yang halal. Jadi, ibu-ibu jangan salah kapra, dan bapak-bapak juga, semuanya punya solusi, asal kita bicarakan dengan baik-baik. Jadi, tidak menghalangi bagaimana perempuan itu sendiri, seharusnya kalau misalnya mereka menghidap kanker payudara. Jadi, buat ibu-ibu yang masih mengasihi bayinya, itu sama sekali tidak masalah, karena kanker payudara tidak tertular melalui asih. Mungkin ada ibu-ibu di luar sana yang takut mungkin, tidak menular teman-teman. Dan apapun yang dilakukan, mungkin boleh konsultasi sama dokternya, supaya bisa langsung detail ya dok, karena pasti banyak ibu-ibu yang khawatir, yang takut bagaimana ini, bagaimana ini ya dok. Betul sekali. Jadi, makanya saya sangat berterima kasih dengan forum ini, karena memberikan ruang untuk membahas berbagai hal yang dianggap tabu, berbagai hal yang dianggap tidak boleh dilakukan, tetapi sebenarnya sudah kita mendalami, ternyata itu bukan halangan untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu dia tadi teman-teman yang saya mau tanyakan, ada tidak hal yang tidak bisa dilakukan, ternyata masih bisa memberikan asih kepada bayinya, untuk ibu-ibu yang punya suami juga, tetap boleh melakukan... Kewajiban. Iya, kewajiban. Jadi, tidak mengurangi bagaimana perempuan itu seharusnya ya bu. Jadi, buat ibu-ibu yang atau teman-teman yang punya yang menderita kanker payudara, itu sama sekali tidak bisa juga dikatakan bukan masalah besar ya, tapi tidak mengurangi kodrasnya sebagai perempuan. Betul, dan kanker payudara ini tidak ditularkan dengan persentuhan, atau kita duduk sama-sama, kemudian kita menikmati santap siang bersama-sama, itu tidak ditularkan dengan cara itu. Jadi, ini bukan infeksi atau kanker yang bisa ditularkan lewat udara, sehingga harus dijauhi. Memang terkadang beberapa pasien menarik diri dari pergaulan karena adanya luka yang menyebabkan bau, kemudian berdarah, sehingga mereka menarik diri dari pergaulan. Tetapi sebenarnya, selama pasien itu tidak mengalami hal-hal yang seperti tadi, itu interaksi terhadap sesama manusia sebagai mahluk sosial, harusnya tidak terputus, hanya karena adanya kanker payudara. Jadi, sama sekali, maksudnya tidak bakal membatasi ini ya dok, lebih ke dirinya sendiri, kalau untuk beradaptasi ke orang lain itu sama sekali tidak mempengaruhi untuk kanker payudaranya. Iya, dan tadi saya ada satu talk di Puskesmas Dahlia, saya sangat bangga dan saya sangat berterima kasih, karena rupanya di Makassar ini telah hadir beberapa komunitas kanker. Salah satunya adalah Makassar Cancer Care Community, yang itu hadir untuk memberikan bantuan pendampingan kepada sesama pasien-pasien kanker payudara dan kanker-kanker lainnya, yang kalau kita lihat sepintas, kita tidak pernah menyangka bahwa mereka adalah survivor, yang sudah menjalani serangkaian terapi yang tadinya menurut orang itu menakutkan, tetapi mereka berhasil melakukan semua-semuanya dengan happy, dan sekarang dia ingin membaktikan diri, mengabdikan diri untuk membantu sesama perempuan. Saya sangat mengapresiasi itu, dan khususnya kepada ketua dari MC Triga, Prof. Dr. Nurni Nansubair, itu saya sangat kagum sekali, dan sangat bangga atas usaha yang sudah dilakukan selama ini, dan saya bisa melihat sendiri tadi, kader-kader itu, survivor itu datang dengan rasa percaya diri, dan sangat memotivasi teman-temannya yang lain. Ini yang sangat penting, karena motivasi dari sekitar kita, sebagai pasien kanker payudara itu sangat berarti, utamanya pada keluarga. Jadi family support adalah hal yang utama, sebagus apapun, secanggih apapun, terapi yang diberikan itu tidak akan bisa memberikan hasil yang lebih baik, tanpa dibarengi dengan support atau dukungan dari keluarga besar, itu yang paling baik. Jadi kalau teman-teman punya keluarga teman, itu ayo teman-teman kita motivasi, berikan mereka motivasi support, dukungan ya, untuk, pokoknya itu adalah hal yang salah satu yang paling mereka butuhkannya, dari banyak pejuang-pejuang kanker yang saya biasa lihat video-videonya, itu biasanya bisa survive karena orang-orang di sekitarnya. Ya, dan mereka-mereka ini sebagai yang terhimpun dalam komunitas MC3 ini, ini saya melihat sendiri bahwa mereka punya kapabilitas ya, kemampuan untuk mengedukasi pasien lain, yang kalau kita pikir tidak akan mungkin satu orang dokter bisa melakukan kerja-kerja itu semua, tetapi dengan kehadiran mereka, mereka adalah perpanjangan tangan kita, yang bisa banyak sekali membantu dalam hal mendapatkan terapi yang cepat, terapi yang tepat, kemudian saling membantu mendapatkan obat-obatan yang kadang-kadang susah untuk didapatkan, dan itu sangat saya bangga sekali, dan sangat saya apresiasi, karena rupanya kehadiran mereka itu sangat membantu terlaksana, dan suksesnya suatu terapi pada pasien-pasien kakar payudara yang ada di Makassar. Jadi mereka lebih ke saling mendukung ya dong untuk sembuh, wah ini kita doakan semuanya, semoga bisa sembuh, bisa melewati mas sedekade. Ya, jadi apapun itu sebagai dokter, kami juga sentiasa memberikan pengertian-pengertian kepada pasien, bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak punya masalah, ya, kalaupun itu kita harus bertengger, penyakit itu bertengger ke tubuh kita, bahwa itu adalah rezeki masing-masing, tetapi apapun itu, selalu Allah memberikan jalan keluar, yang sudah ada di depan sana, tinggal kita pintar-pintar memilih, memilih koridor yang mana, yang kita tahu bahwa di depan sana ada sinar yang terang, oleh karena itu dengan kehadiran kelompok-kelompok komunitas kanker yang sudah banyak membantu di Makassar ini, bantuan dari semua media yang mendukung diskusi-diskusi dan meliput semua acara-acara tentang edukasi kanker, itu sangat membantu kami untuk menggiring atau membantu pasien-pasien di luar sana, agar tidak melangkah di jalan yang salah, jadi banyak juga yang sebenarnya datang lebih awal, tetapi melakukan shopping terapi dulu, mencoba ini, mencoba itu, pindah dari jalur medis ke non-medis, akhirnya balik lagi ke medis, nah ini yang harus kita luruskan, supaya dari awal jalan yang terang itu bisa kita segera dapatkan. Oke, nah itu dia tadi informasi-informasi tentang bahayanya kanker payudara, nah terakhir mungkin boleh dari dokter menyampaikan closing statement untuk memberikan semangat kepada teman-teman pejuang kanker dan juga bagaimana cara mengantisipasi kanker payudara untuk teman-teman perempuan di Indonesia. Ya, jadi masih sama seperti moto yang dulu bahwa deteksi dini itu akan selalu membantu kita untuk perempuan-perempuan Indonesia maupun laki-laki Indonesia yang menderita kanker payudara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi semakin cepat Anda datang, semakin cepat Anda mendapatkan terapi yang tepat dan juga dengan bantuan dan support dari semua pihak, utamanya pihak keluarga khususnya, itu akan sangat membantu suksesnya suatu terapi. Dan saya yakin dan percaya bahwa kehadiran BPJS yang saat ini sudah merambah sampai ke pesosok tanah air, itu sangat memberikan peran yang berarti sekali untuk pasien-pasien yang masih jauh dari fasilitas kesehatan di ibu kota. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan tidak datang berobat hanya karena kemiskinan, tidak ada lagi alasan karena kita buta atau ketidaktahuan karena sekarang informasi melalui medsos, informasi terhadap media terbuka seluas-luasnya, tinggal kita memilih kemana kita akan berlabuh. Namun saya selalu berharap bahwa berlabuhlah di tempat yang airnya tenang, dan jalannya terang-penderang. Oke, dokter Afia, keren sekali. Kita mau ucapkan terima kasih juga untuk dokter dan teman-teman tenaga medis yang sudah membantu teman-teman di sana berjuang sampai akhirnya sembuh dan melalui semuanya. Sampai sekarang juga masih setiasa mereka. Dan untuk teman-teman pejuang kanker, ingat kalian tidak sendiri ya. Punya banyak keluarga dan orang-orang yang mau kalian tetap berjuang. Terima kasih dok telah hadir di Harian Rakyat Sulsel mau berbagi cerita bersama kami di sini. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa ya. Mari kita saling mendukung kepada teman-teman pejuang kanker. Jangan lupa juga untuk deteksi gini bahayanya, teman-teman. Sampai di sini podcast kita hari ini. Jangan lupa di-share. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!